Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mbak Fira Sini Tia Ningrum Mahasiswa S1 Pendidikan Fisika 2016 Pada video kali ini Saya akan menjelaskan model Discafee Learning pada sub materi Hukum Om untuk memenuhi tugas Mata kuliah serta lagi pembelajaran fisika Yang diapu oleh Ibu Indang Purmanisi Model Discafee Learning Merupakan proses pembelajaran Yang berusaha pada siswa Siswa terlibat aktif Dalam pembelajaran tersebut Mengalui pendapat untuk diskusi Membaca sendiri Menemukan sendiri Menyelidiki sendiri Sehingga hasil yang didapatkan Akan lebih tahan lama dalam ingatan Siswa menjadi tidak mudah lupa Pada materi yang disampaikan Model Discafee Learning Memiliki 6 sintas atau 6 langkah Yang pertama adalah Stimulation atau pemberian langsangan Yang kedua adalah Statement atau pemberian pernyataan Yang ketiga adalah Data collection atau pengumpulan data Yang keempat adalah Data processing atau pengolahan data Yang kelima verification atau pengertian Dan yang keenam Generalization atau penerikan kesimpulan Pada tahap pemberian langsangan Peserta Ritik disunjukkan Suatu fenomena yang ada dalam Video sehari-hari Adapun langkah ini dapat ditatukan Dengan cara guru menampilkan Suatu video kepada peserta didik Video berupa graphic light Dan juga lampu panggung saat dinyalakan Serta lampu yang menyala Reduk dan terang Terima kasih telah menonton! Guru memberikan suatu pertanyaan kepada peserta didik Bagaimana lampu-lampu tersebut dapat menyala Sebagai review pada materi sebelumnya Yaitu pengertian arus titik Kemudian guru menanyakan hubungan antara Kuat arus dan tegangan pada suatu penghantar Sebagai tujuan pada materi yang akan dibahas Ada pun tujuan pembelajaran Pada sub materi ini adalah Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui Hubungan antara kuat arus, tegangan, dan juga hambatan Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep hukum om Yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi Suatu rangkaian listrik Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui Penerapan konsep hukum om dalam kehidupan sehari-hari Setelah disajikan suatu fenomena Dan diberikan pertanyaan mengenai hubungan antara kuat arus dan tegangan Peserta didik diminta untuk membuat hipotosis awal Nah, hal ini merupakan tahap yang kedua Yaitu problem statement Pada tahap pengumpulan data Guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok Setelah membagi peserta didik menjadi 4 kelompok Guru meminta peserta didik untuk membuka LKPD yang telah diberikan pada saat pembelajaran sebetulnya Kemudian, guru melakukan demonstrasi mengenai percobaan hukum om Setelah demonstrasi dilakukan oleh guru Guru meminta peserta didik untuk mengambil data banyak-banyaknya Saat peserta didik melakukan eksperimen Guru perlu membagi peserta didik Untuk memastikan bahwa semua individu terlibat dalam eksperimen Dan paham tentang materi yang dipelajari Sehingga tidak ada individu maupun kelompok yang tertinggal Hal ini dapat dilakukan dengan cara Guru berkeliling ke setiap kelompok Dan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan saat berkeselemen Setelah mengambil data Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi Mengenai data yang telah diperoleh dari hasil percobaan hukum om Kemudian, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dan bekerjasama Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam lembar LKPD Setelah peserta didik mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD Guru meminta beberapa kelompok untuk menyajikannya di depan kelas Sementara peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi Bisa berupa pertanyaan ataupun komentar Dan lain sebagainya Sehingga terjadi diskusi kelas Pada tahap yang kelima yaitu verifikasi Guru meminta peserta didik untuk membuktikan teori dan hipotesis awal yang telah dibuat Guru meminta siswa untuk membuktikan apakah teori itu benar Atau tidak Apakah teorinya itu terbukti atau tidak Pada tahap yang terakhir Guru meminta peserta didik untuk memberikan kesimpulan Berdasarkan hasil data dan juga verifikasi yang telah didiskuskan Berdasarkan hasil verifikasi Maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi Generalisasi tersebut diperkuat oleh guru Dengan menyampaikan kembali kesimpulan yang diperoleh Dan untuk mendalami materi Maka guru menanyakan kepada peserta didik Mengenai penerapan hukum OM dalam kehidupan sehari-hari Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh